Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman Kali ini saya akan mencoba langsung mempraktekan lab bridging Disini ada topologi seperti ini Ada dua router yang terhubung Ini pastinya harus ini menggunakan WLAN WLAN satunya, WLAN satunya, WLAN satunya, Laptop dan Laptop Disini kita menggunakan IP 19.168.10.11, disini 10.12 Saya disini ada dua mikrotik Yang pertama mikrotik A Yang kedua mikrotik B Selanjutnya kita koneksikan dulu Menghubung Menghubungnya pakai apa nih? Ya pakai WLAN ya Pakai WLAN-WLAN kita aktifkan dulu Disini WLAN-nya sudah aktif Tapi harus diuntukkan, dilihat lagi ya Disini saya menggunakan Modinya adalah AP Bridge Kemudian SSID-nya mikrotik Disini modinya stasiun Bridge Lalu security-nya menggunakan WEP Kita akan ganti ya Security-nya menggunakan WPA aja Ahong ini ya Untuk mengetahui security profile-nya bisa di cek disini WPA, password-nya, dynamic key sama yang disini juga Cek list WPA, PSK, WPA2, PSK, AS, CCM, dan TKIP Oke Ini juga sudah Kita oke Lalu disini kita lihat Nah disini sudah jalan Untuk memastikan Ya jangan lupa kita ping ya Disini pingnya masih jalan Ping ke IP192.168.2.1 Nah Disini kita akan membuat sesuai dengan topologi yang seperti ini Bagaimana Berarti IP-nya kita ubah dulu R1 ini Atau mikrotik A Ya 10 11 Oke Kita akan ubah disini Koilannya ya Dan disini juga Adresnya di mikrotik B 10 12 12 12 12 Supply Oke Oke Nah Otomatis dia akan Berantakan ya Ping-nya ini Time out ping-nya kemana Kita stop Kita stop Kita stop Ctrl C Oke Ini karena masih baru Jadi belum dipakai user-nya Belum dibuat user topic-nya Kita ping 192 168 10 10 Apa tadi Arah lawannya 11 Nah Konek ya Seperti disini 10 12 Nah Ini sudah terkoneksi Sudah terhubung antara mikrotik A dengan mikrotik B Oke Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Nah Ini tadi Setting IP Client Ya IP Client Ya Silahkan disetting Seperti ini 10 10 0 Oke Saya akan Setting Jadi saya ini Menggunakan laptop Satu koneksi wireless ke mikrotik B Ya Seperti ini Bisa jadi ya Ke mikrotik B Satu lagi Ke mikrotik Satu ke mikrotik A Satu lagi Ke mikrotik A Menggunakan koneksi wireless Ya Ini Menggunakan koneksi wireless Kemudian ke mikrotik B Menggunakan kabel Menggunakan kabel UTP Oke Pergi translate change singer adapter option Variate livestream di sini Ke ke properti Zelen R1 ini IP setting IP C1 C1 Ini C1 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 Laptop saya yang ada disini Ini harusnya ke wireless Logikanya nanti saya akan analogikan dengan Dengan handphone atau dengan laptop yang lain Oke 10, 10, 10 Misalnya ada di R2 ya 10, 13 168 10 Disini 13 Oke Apakah menggunakan gateway Gateway buat apa ya Untuk cek ya Kita kasih gateway nya 12 12 Oke 12 12 12 12 Oke Oke Sesudah konek Kita akan coba koneksi ke IP Laptop saya 13 12 Nah ini gak konek nih Ada masalah dimana Ini sudah Oh Oh ada IP DNS server nya hidup IP DNS server nya hidup ya IP DNS server nya hidup Oke Oke Kita coba Disable ini Dulu Saya akan terputus dengan mikrotik B Oke Sudah Sudah hilang Oke Sudah hilang Sudah hilang Oke Sudah hilang Oke Saya akan buka lagi Sudah hal ini Sudah hilang Ya Yang kedua hai hai In Ah tens And one Say i in In encompass In анс Lalu kita akan ke bridge Kita buka pada mana Ada Router 1 dulu Router 1 dulu Router 1 Buat bridge Router 1 Oke Kemudian MTU nya Boleh dikasih Router 1.500 Boleh default Saya lebih suka default saja Sual MTU Router 1.500 Ketika di klik Ini protokol modenya sudah menggunakan RSTP Statusnya sudah menjadi Rout Bridge Oke Lalu selanjutnya IRP Pasti di enable Lalu pada port Kemudian ini Sudah Tambahkan pada port Nah Pada portnya Klik pot Masih pada halaman bridge Halaman bridge Tab pod Di add Nah Yang mau kita bridge Yang mana Nah Disini Di interface Mikrotik A Ya Saya sudah punya Interface yang sudah saya gunakan 1 Ether 1 ke modem Ether 2 ke access point Nah Jadi dari laptop saya ke wireless Untuk akses ke mikrotik A Itu saya connect ke access point ini Gitu Jadi access point ini Gak bisa saya Bridge Ya Saya harus menggunakan interface yang lain Di sini contohnya adalah Bridge Pilih Ether 1 Ether 2 Seperti itu Bisa digunakan Ether 1 2 Ini kita pilih Jangan sampai terbalik Kalau terbalik Nanti jaringan saya putus Oke Yang saya koneksikan Adalah Yang saya bridge Ini WLAN WLAN 1 Pada mikrotik A Ini saya tidak gunakan Oke Di sini Ya Seperti ini Sudah 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 digunakan Ya Lalu pada mikrotik B juga Nah Pada mikrotik B kita Config bridge 1 Seperti itu saja Langsung Oke Portnya kita pilih Yang kemana Ke WLAN Nah Lalu mana lagi Ke ETH Ya ETH 1 Yang ke laptop saya ETH 2 Sorry Ethernet 2 Oke Nah Ini sudah Terkoneksi Apakah sudah konek Saya mengeping ke Nah Ini ada network baru di sini ya Yes Tuh Akhirnya Terkoneksi Kita ping ke 19.68.10.13 10.13 itu punya siapa Punya WLAN tadi Pak También Kumpulan ин Kumpulan Pada Krautik A Ya Kumpulan Sudah Yang Tentang W WTH1 yang di mikrotik belum tidak dikasih IP Tidak dikasih IP Berarti tadi saya yang IP ping ke 13 Itu ke laptop saya Jadi dari router mengeping ke laptop saya Dari mikrotik 2 Nah ini kan mikrotik 2 Mikrotik B IP nya mengeping ke interface saya Nah yang 13 Seperti itu Oke Lalu bisa juga dicoba dari mikrotik Bisa tidak Pak Ping ke PC Ke laptop saya Bisa ya Ping 19 18 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 19 18 19 19 19 19 21 22 22 23 24 24 24 25 25 26 26 Nah, kalau dari laptop ke atas, ini nanti akan kemungkinan bentrok Karena Ini saya juga sedang merender video nya Oke, tadi ada iklan Tadi ada iklan Selanjutnya, kita akan coba ya, dari laptop saya Menuju Mikrotik B dulu ya Ping 192 168 10 12 Nah, ini konek ya Kemudian ke Kemikrotik A, ketatangga Ketatangga ini 11 IP Waduh, konek juga Kenapa bisa konek? Padahal Dari laptop saya, itu ada dua koneksi Laptop saya itu terhubung ke sini Ke IP 192 1.1 Bisa di cek 1.1.4 Ini sama Jadi, saya koneksi ke Ether2-AP 1.1.4 Ini Ke sini juga koneksinya kesini nah saya nge-ping connect lewat mana? berarti lewat atas berarti bridge nya kuat seperti itu ini sudah bisa terwakilkan jadi dengan bridge bisa terhubung terhubungnya seperti layer 2 nah bridge ini layer 2 padahal ini layer 3 layer 3 antar router router dengan router itu adalah layer 3 karena melakukan routing dengan dibuatkan bridge maka berlakulah layer 2 pada router dan ada yang pada port yang di bridge tersebut seperti itu nah ini di bridge nya saya buka lagi bridge jadi pada mikrotik A ini saya tidak tidak ter potkan ya bridge nya ini hanya wlan 1 saja kemudian pada mikrotik B wlan 1 dengan ether 2 kenapa ini hanya 1 pak tidak di bridge juga karena ini nanti bentrok ya dengan wireless saya seperti itu oke seperti itu kita coba lagi itu sudah berhasil connect dari bawah ke atas kemudian dari laptop saya ke mikrotik A mikrotik B sudah bisa di ping penyakitnya endingnya adalah dengan menggunakan bridge maka layer 3 bisa dijadikan layer 2 ya sudah sudah habis pada keterangan tersebut sudah didapat simulkan bahwa network LAN 1 dan LAN 2 sudah terkoneksi dengan network yang sama yaitu 192.168.10.0 slash kalau disini slash 24 ya slash 24 yang saya buat ya sama coba kita cek lagi hmm slash 28 ya gak apa-apa beda beda hanya slash-nya saja tapi IP-nya sama disini contohnya 24 disana contohnya 28 yang dengan menggunakan metode bridge dapat mengkoneksikan antar ethernet dengan menggunakan satu IP atau satu network seperti itu itu contohnya menggunakan bridge ya oke bagaimana menggunakan membuat DHCP pada bridge ya itu juga bisa ya membuat DHCP pada bridge bisa tapi nanti interface-nya adalah bridge ya interface-nya adalah yang dipilih adalah bridge seperti itu nah disini misalnya kita membuat DHCP bridge saya akan coba membuat DHCP bridge tapi nanti harus dilepas ya yang di PC saya yang di yang di laptop saya ini harus dilepas manualnya oke gateway for DHCP network 12 ya cek lagi nah ini 12 yaitu ini adalah kuilan nah di tengah-tengah ya mana IP yang mau dipakai ini harus diperhatikan gak boleh sama ya disini 10 11 nah berarti gak boleh kena 10 11 berarti 1 sampai yang boleh saya terima adalah 10 sampai 10 10 saja seperti ini karena 1 belum dipakai yang dipakai disini hanya 11 12 13 pada laptop saya saat ini ini aja yang diberikan ya DNS nya gimana DNS nya ke sini saja 12 10 12 12 berapa jam 1 jam check next sukses oke sekarang karena sudah jadi di ACP nya maka pada ether 3 lancar saya yang terkoneksi ke mikrotik B ini saya lepas di ACP nya saya lepas saya update IP manualnya saya lepas saya ingin mendapatkan IP di ACP yang telah saya buat pada ether bridge itu oke oke kita akan dapat kita lihat 123 langsung dapat ya waduh langsung dapat 10 10 kita lihat di network network seperti ini dari ACP server pada mikrotik B ini sudah masuk ETH saya sudah masuk kemudian coba kita ping masih bisa enggak ping ke tadi HP saya dapat 10 otomatis akan bisa karena dia memberikan seperti itu nah mereka kemudian coba kita cek ke yang dari mikrotik A bisa atau enggak HP saya 10 nah bisa jadi dari mikrotik A ke ether saya ini ether saya ini di ACP yes enable 10 10 98 10 10 itu ternyata reply reply di reply dari mikrotik A dan dari mikrotik B pun reply jadi seperti itu jadi jadi ini mengenai bridge kemudian ditambah di ACP digabungkan dengan di ACP apa bagaimana dengan internetnya internetnya gimana ini DNS kita lihat truth yang ada internetnya di mikrotika otomatis sudah ada di mikrotik B apakah sudah ada belum belum bagaimana kalau kita nembak ke sebelah bisa tidak kita coba wlannya gateway nya mikrotik A berarti 10 11 ya apply waduh ternyata reachable bridge one connect ya nah dari sini sudah bisa di test ping kita cek dulu DNS apakah ada DNS disini kita masukkan berapa DNS DNS masukkan sama dengan log remote request apply ping nah connect ya nah ini connect dengan IP sudah connect bagaimana dengan domain detik oh connect juga ya connect juga internasional ke gmail ya gmail juga sumbernya dari mana dari di home bagaimana kita akan melihat oh iya kliennya pak kliennya bisa gak ya kliennya ini laptop saya yang menggunakan ethernet 192 168 10 eh salah kita nge-ping ke detik aja langsung connect ya apply kita nge-ping ke google konek kita lihat status yang di langkatnya tapi disini status langkatnya enggak connect no internet access artinya dia belum terkoneksi jadi laptop saya ini bisa ping ini dari koneksi wireless bagaimana menurunkan intranet yang dari mikrotik B nah larinya ke firewall kita udah bahas firewall NAT di NAT kita turunkan out interface ke mana ke W ke bridge kan ini sudah di bridge ya kan sudah di bridge actionnya adalah square oke langsung connect bukan bridge satu tapi WLAN satu ya jalurnya melalui WLAN satu oh tidak bisa bisakah kita cek dulu berubah tidak berubah berarti benar tadi pakai bridge kalau ini saya refresh disable enable putus coba nah ini kretik B putus nah baru dia turun internet nya ya disable enable seperti itu internet jika tidak connect maka disable enable aja internet kita konekkan lagi sudah selesai connect sekarang bagaimana sekarang saya punya dua sumber dari sini saya punya dua sumber yang dua-duanya ada internetnya dua-duanya ada internetnya ini yang blackhead ya yang powerless detailnya 14 satu lagi 10 10 ya seperti itu oke demikian lab tentang bridge lalu nyambung ke DHCP lalu nyambung ke internet dns nat root root nya juga nyambung jadi kita kombinasikan semuanya setiap latihan itu harus digombinasikan semua agar tidak lupa masih konek ya stabil oke cukup nanti jika ada pertanyaan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan pada forum diskusinya oke dan juga ulns masih berjalan ya DHCP nya jalan dns nya tadi yang kita setting ini dns bridge DHCP nat root ya root ya ini root seperti itu masih banyak kombinasinya lagi bisa dnsp nya di sini dilempar ke sini ya dan lain sebagainya seperti itu nah disini juga sama ya disesuaikan sekian dari saya apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan apabila ada yang salah mohon dimaafkan semoga apa yang kita kerjakan yang telah kita buat bermanfaat buat kita semuanya ya ini pot bridge nya ya akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh